Selama satu bulan ini kita banyak berbicara tentang prosperity Atau dalam bahasa Indonesia kita bisa kenal dengan kata kemakmuran Tapi saya ingin ajak saudara pada sore hari ini untuk flashback sedikit Sampai ke awal Januari di tahun 2010 Kita mulai dengan tema bulanan kita adalah purpose Kalau saudara perhatikan dari satu bulan ke bulan lainnya Dari Januari, Februari, Maret, April sampai sekarang Mei Dan sebentar lagi akan masuk Juni Sebenarnya kalau saudara perhatikan baik-baik ada satu mata rantai yang tidak terputuskan antara satu dengan yang lain Yang pertama purpose, bulan Januari, yang kedua relationship Yang ketiga potential, yang keempat faithful Dan bulan Mei ini kita berbicara tentang prosperity Mata rantai tersebut sebenarnya terhubung satu dengan yang lain karena begini Prosperity itu sebenarnya atau kemakmuran sebenarnya hanya merupakan hasil Atau akibat dari apa yang sudah kita jalani dari bulan Januari sampai bulan Mei sekarang Karena seseorang yang hidup di dalam kemakmuran Seseorang yang hidup di dalam prosperity Dia harus mulai dulu dengan yang namanya purpose Dia harus punya purpose di dalam kehidupannya Kalau dia punya purpose of life Dia punya purpose full life di dalam kehidupannya Maka dia Langkah demi langkah akan memimpin dia kepada kehidupan Yang berada di dalam tingkat makmur Atau prosper Atau di dalam kemakmuran Lalu setelah dia memiliki tujuan di dalam kehidupannya Setelah seseorang memiliki purpose di dalam kehidupannya Ada satu elemen lain juga yang penting Yang dia harus perhatikan bahwa Dia harus bisa membangun hubungan yang benar Antara satu dengan yang lain Oleh sebab itu pada bulan Februari kita berbicara tentang relationship Karena kita tahu sama-sama bahwa manusia diciptakan Tuhan Bukan untuk hidup sendiri saja Tapi manusia diciptakan Tuhan untuk bersekutu satu dengan yang lainnya Untuk berfellowship satu dengan yang lainnya Nah, kalau kita bisa memiliki relationship yang benar Kita bisa membangun hubungan dengan benar Orang-orang yang ada di dalam sekitar kita Bisa saling membantu Bisa saling membangun satu sama lain Untuk mencapai tujuan yang Tuhan tetapkan di dalam kehidupan kita Lalu setelah kita mempunyai purpose di dalam kehidupan kita Dan kita tahu bahwa kita harus membangun hubungan yang benar Di dalam kehidupan kita Lalu kita mulai mengenali bahwa kita juga punya potentials Sesuatu karunia atau talenta yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kita Dengan sengaja supaya kita bisa menggunakan karunia tersebut Potensi tersebut, talenta tersebut Untuk mencapai purpose Yang Tuhan sudah taruh dalam kehidupan kita Nah kita bisa mulai mengenali potensi kita Kita bisa mulai develop, mengembangkan potensi kita Karena kita gak bisa mengembangkan potensi kita Kalau kita gak tahu potensi apa yang kita miliki Lalu setelah kita tahu bahwa kita punya potensi Kita punya relationship yang baik Nah semuanya itu akan bekerja untuk mencapai purpose Yang Tuhan inginkan terjadi dalam kehidupan kita Yang perlu kita lakukan adalah Be faithful Be faithful dengan apa yang Tuhan sudah percayakan di dalam kehidupan kita Apa yang ada di tangan kita Akan membawa kita, akan memimpin kita Kepada apa yang Tuhan taruh di dalam hati kita Kalau kita belajar setia Kalau kita belajar untuk Hold on to apa yang Tuhan taruh di dalam tangan kita Kita setia melakukannya langkah demi langkah Kita setia melakukannya Akan membawa kita sampai kepada kehidupan Dimana kita akan mencapai tujuan yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita Nah ketika kita memiliki tujuan Punya hubungan yang benar Kita tahu kita punya potensi Dan kita kembangkan itu dengan baik Lalu kita setia dengan apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita Akhirnya kita bisa mencapai purpose Yang Tuhan inginkan terjadi dalam kehidupan kita Tanpa kita sadari kita bisa berada di dalam level kehidupan yang makmur Akibat daripada hidup yang purposeful Dan memiliki hubungan yang benar di dalam kehidupan kita Mengenal dan juga mengembangkan potensi-potensi yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita Lalu setia terhadap apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita Akan menghasilkan kehidupan yang prosper Oleh sebab itu prosperity Itu bukan sesuatu yang kita lakukan Bukan sesuatu yang kita apa Prosperity is actually something Yang sebenarnya sebuah akibat Dari kehidupan yang purposeful Lalu memiliki hubungan yang benar Tahu potensi dan mengembangkannya Dan juga setia dengan apa yang Tuhan percayakan Akan membawa kita kepada kehidupan yang prosper Amin saudara Oleh sebab itu Kalau saudara perhatikan dari tadi apa yang saya katakan Prosperity is not necessarily about money Karena kita gak mengerjakan kehidupan yang purposeful Lalu punya hubungan yang benar Lalu mengenali potensi kita Dan juga mengembangkannya Dan setia dengan apa yang Tuhan percayakan kepada kita Cuma semata-mata untuk uang saja Tapi prosperity is not necessarily about money It's actually about a state of mind Mengenai cara berpikir kita Mengenai mindset yang kita miliki It's actually about lifestyle Mengenai gaya hidup kita Ketika kita melakukan semuanya itu Kita punya purpose Kita tahu kita punya potensi Hubungan yang benar di dalam kehidupan kita Kita setia Secara tidak langsung itu akan terus memperbaharui Pemikiran kita Cara berpikir kita Bagaimana kita memandang dunia ini Bagaimana kita memandang kehidupan kita Bagaimana kita bisa memandang Orang-orang yang ada di dalam kehidupan kita Sampai akhirnya kita bisa punya A prosperous mind Nah sore hari ini saya ingin berbicara tentang Sesuatu yang sangat erat berhubungan dengan A prosperous mind Atau jiwa yang makmur Jiwa yang ada di dalam kemakmuran Di dalam Yohana 10 Ayat yang 10 Kalau saudara bisa buka bersama-sama Yohana 10 Ayat yang 10 Dikatakan begini Pencuri datang hanya untuk mencuri Dan membunuh Dan membinasakan Aku datang Supaya mereka mempunyai hidup Dan mempunyainya dalam segala kelimpahan Kalau saudara pakai alkitab yang biasa Saudara bisa garis bawah segala Nah Tuhan menginginkan kita hidup Di dalam kemakmuran Oleh sebab itu Dia gak cuma sekedar bilang Aku datang supaya kamu bisa punya uang Dan kaya Supaya kamu bisa Punya perusahaan besar Atau kamu bisa punya bisnis yang besar Industri yang besar Kamu bisa berhasil di dalam Bidang olahraga tertentu Atau kamu bisa berhasil di dalam Bidang entertainment tertentu Tapi dia bilang Aku datang supaya mereka mempunyai hidup Dan mempunyainya dalam Segala kelimpahan Segala kelimpahan Gak cuma sekedar satu Tapi segala kelimpahan Kita masuk dulu ke dalam 1 Timotius 6 Ayat 17 dan 18 Saya akan bacakan Di ayat 17 dikatakan begini Peringatkanlah kepada orang-orang kaya Di dunia ini Agar mereka jangan tinggi hati Dan jangan berharap pada sesuatu Yang tak tentu Seperti kekayaan Melainkan pada Allah Yang dalam kekayaannya Memberikan kepada kita Segala sesuatu Untuk dinikmati Perhatikan ayat 18 Dikatakan Peringatkanlah agar mereka itu Berbuat baik Menjadi kaya Dalam kebajikan Suka memberi Dan membagi Clearly disini Prosperity is not about Cuma sekedar mengumpulkan uang Lalu menyimpannya Di dalam lumbung kita Atau di dalam rekening kita Dan segala macem Kalau zaman dulu lumbung ya Belum ada rekening Karena gak ada lumbung BCA dulu gitu Gak ada Jadi Jadi di dalam rekening kita Dan segala macem Tapi It's not about that It's actually about Tadi Kalau saudara datang tadi pagi Di kolbanya Pastor Joseph Atau mungkin dua minggu yang lalu Pastor Joseph berbicara Mengenai bagaimana kita Prosperity is about Being and having Bagaimana kita Lebih kepada Kondisi menjadi Prosper Daripada cuma sekedar memiliki sesuatu Karena saudara bisa jadi kaya Tapi saudara Mungkin hidup Tidak dalam kemakmuran Tapi justru orang yang Orang yang tahu Bagaimana dia bisa memberikan Kepada orang lain Walaupun mungkin dia gak punya banyak Walaupun mungkin Dia gak punya banyak Tapi dia tahu Cara bagaimana Bahwa di dalam kehidupan ini Dia harus berbagi Dia harus memberi Dia harus Bahkan ada saatnya Dia juga harus menerima Orang tersebut justru Tahu bagaimana caranya Untuk hidup Di dalam prosperity Nah Tuhan Ingin kita hidup Di dalam kemakmuran Makmur Atau prosper Itu tidak sepenuhnya sama Dengan kata sukses Orang yang sukses Belum tentu Makmur Kenapa saya bisa katakan begitu Tadi saya sempat mention sedikit Karena ada begitu banyak Orang yang mungkin Bisa dikategorikan kaya Di dalam kehidupan kita Di dalam sekeliling kita Tapi hidupnya mungkin penuh Dengan ketakutan Takut mobilnya hilang Takut uangnya Rekeningnya di bank Tiba-tiba hilang Karena banknya mungkin bangkrut Atau takut tiba-tiba di ATMnya Kena curi Atau ketahuan kodenya PINnya dan segala macem Atau mungkin Orang ini kaya Orang ini punya ruang banyak Punya perusahaan banyak banget Bahkan punya klien banyak banget Punya rekan-rekan kerja Banyak banget Tapi pada saat dia kembali ke rumah Pada saat dia hidup Di dalam rumahnya sendiri Dia merasa kesepian Nah prosperity Doesn't talk about that Prosperity gak berbicara Cuma sekedar berhasil Di dalam memiliki uang yang banyak Berhasil di dalam memiliki Perusahaan yang banyak Berhasil di dalam Entertainment kita Atau berhasil di dalam Bidang olahraga tertentu Dapat medali dan segala macem Tapi prosperity Berbicara tentang dalam Segala kelimpahan Segala area dalam kehidupan kita Kita prosper Jadi seseorang yang punya uang banyak Seseorang yang mungkin punya perusahaan banyak Tapi kalau kehidupannya Dalam ketakutan Hidup di dalam Kecurangan bahkan Ketakutan karena dia curang Seperti yang terjadi beberapa Lama ini di Indonesia Atau mungkin hidupnya di dalam kesepian Orang itu tidak bisa dikategorikan Sebagai prosper Dia cuma kaya Atau mungkin dia cuma sukses Di dalam satu bidang tertentu Tapi dia tidak prosper Karena orang yang sukses sebelum tentu makmur Tapi orang yang makmur Pasti mengalami kesuksesan Demi kesuksesan dalam hidupnya Karena kesuksesan hanya berbicara Mengenai keberhasilan Pada area-area tertentu saja Dalam kehidupan kita Sementara kemakmuran Berbicara mengenai suatu level Atau prosperity Berbicara mengenai suatu level Atau kondisi Kehidupan Kehidupan dimana tubuh Jiwa dan roh kita Itu tidak mengalami kekurangan Bahkan mengalami kelimpahan Prosperity sama dengan There is no lack Tidak adanya kekurangan Nanti kita akan bahas Lebih lanjut Salah satu toko alkitab Yang kita bisa jadikan contoh Prosperity berbicara mengenai suatu level Atau kondisi kehidupan Dimana tubuh Jiwa dan roh kita Tidak mengalami kekurangan Atau bahkan mengalami kelimpahan Mari kita buka di dalam 3 Yohana 1 ayat 2 Dikatakan di dalam bahasa Indonesia Saudaraku yang kekasih Aku berdoa Semoga engkau baik-baik Dan sehat-sehat saja Dalam segala sesuatu Perhatikan ada kata Segala sesuatu Sama seperti jiwamu Baik-baik saja Di dalam terjemahan Bahasa Inggrisnya sedikit lebih jelas Karena ada kata-kata tertentu Yang kita cari disitu Di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya Di dalam New International Version Dikatakan begini Beloved In regard to all things I pray I pray that you Prosper And be in health Even as your soul Prosper Disitu kita bisa melihat Bahwa kemakmuran Gak cuma berbicara Mengenai uang saja Saudara Tapi Paulus Atau Yohanes pada saat itu Dia menuliskan bahwa Dia ingin hidup kita Jiwa kita Berada di dalam tingkatan Atau berada di dalam level Dimana kita merasa Prosper Gak cuma sekedar punya uang Tapi ketakutan Gak cuma sekedar punya uang Atau berhasil dapat medali Atau berhasil dapat Hal-hal lain Tapi hidup dalam kesepian Tapi dia mau jiwa kita Tubuh jiwa dan roh kita Prosper Uang Atau kekayaan Hanyalah merupakan konsekuensi logis Dari jiwa yang makmur Oleh karena kita memiliki purpose Dalam kehidupan kita Oleh karena kita punya Tahu kita bisa membangun hubungan yang baik Dengan orang-orang Kita tahu mana yang kita harus Hang out with Bahasa Indonesia gimana ya Bergaul dengan Maksudnya ya Membangun hubungan dengan orang-orang yang Yang benar Kita tahu bagaimana Kalau di dalam bisnis Kita tahu dengan siapa Kita harus berpartner Kalau di dalam Mungkin di dalam apa Bidang olahraga dan segala macam Kita tahu dengan siapa Kita harus Membangun hubungan Supaya kita sama-sama dibangun Bisa punya Semangat yang tinggi Untuk bisa berlatih Lebih keras lagi Dan sehingga akhirnya kita bisa meraih Apa yang Tuhan inginkan terjadi Dalam kehidupan kita Lalu kita tahu Kita mengenal potensi kita Dan kita setia Di dalam kehidupan kita Dengan apa yang Tuhan percayakan Dalam kehidupan kita Akhirnya konsekuensinya Karena kita memiliki jiwa yang memakmur Kita punya mindset yang prosperous Akhirnya apapun yang kita kerjakan Berhasil Dan sebagai rewardnya Seringkali Lebih gampang orang di reward Dengan sesuatu yang namanya uang Dan akhirnya menyebabkan kita Menjadi orang yang kaya Tapi Tapi uang sendiri Atau kekayaan sendiri Itu hanya merupakan konsekuensi logis Daripada jiwa yang makmur Bukan uang Atau kekayaan Adalah esensi dari kemakmuran Bukan Kenapa? Karena ada begitu banyak hal Di dunia ini Yang mendasar Atau yang esensi Yang tidak bisa kita beli dengan uang Sedara gak bisa beli dengan uang Untuk bisa punya hidup yang gembira Sedara gak bisa beli dengan uang Untuk bisa punya sahabat yang setia Sedara gak bisa beli dengan uang Untuk bisa punya keluarga yang bahagia Uang atau kekayaan Hanya merupakan konsekuensi logis Dari jiwa yang makmur Atau a prosperous mind Itu sebabnya ketika kita berbicara Tentang prosperity atau kemakmuran Kita tidak hanya semata-mata Berbicara mengenai uang saja Karena uang atau kekayaan Hanya suatu akibat Dari cara berpikir Atau memiliki mental Yang penuh dengan kelimpahan Sebaliknya Lawan dari kata kemakmuran Kalau kita pikir-pikir Lawan dari kata prosperity Adalah poverty Poverty artinya adalah kemiskinan Kemiskinan pun sama Kemiskinan pun tidak berbicara mengenai uang Kemiskinan juga berbicara mengenai A state of mind Bagaimana cara kita berpikir Bagaimana kita bisa mempunyai mental Yang miskin Kita tidak tahu caranya memberi Seperti tadi yang ada di dalam 1 Timotius 6 ayat 18 Dikatakan bahwa Enggak-enggak kau kaya di dalam kebajikan Suka memberi dan berbagi Kita tidak Nah kemiskinan adalah kebalikannya Orang yang punya mental yang miskin Orang yang punya mental yang Yang hidup dalam kemiskinan Orang yang tidak tahu bagaimana caranya membagi Walaupun dia punya banyak Kemarin saya lagi iseng-iseng Iseng-iseng aja kemarin sama teman-teman Pulang dari tempat makan Lalu kita balik ke hotel Cuma just a random question Tiba-tiba muncul di dalam pikiran saya Karena kita lagi ngomongin beberapa Orang-orang yang berhasil dalam Dalam kehidupan Sekarang Zaman sekarang ini Lalu ada sekitar Ada mention satu orang yang tiba-tiba Dapat profit 60 miliar Misalnya Nah lalu saya Tiba-tiba ada satu pertanyaan muncul Dalam pikiran saya gini Kalau seandainya kita dapat profit 60 miliar Coba ya saudara bayangkan dulu ya Tapi jangan sampai pingsan Coba kalau seandainya kita dapat profit 60 miliar Would it be so hard? Apakah akan susah sekali Untuk tulis cek 6 miliar Buat perpuluhan kita? That's a thought Kalau cuma 1 juta Keluarin 100 ribu Gampang Tinggal masukin Taruh ya Tapi kalau 6 miliar Udah gak bisa ditaruh lagi Di amplop soalnya Bingung Kalau rincek aja Gemeteran That's a thought Itu saudara Yang bisa jawab adalah Diri kita masing-masing Karena Kembali lagi Kemiskinan merupakan mental Ada begitu banyak orang yang kaya Tapi mentalnya miskin Kenapa? Karena dia takut kehilangan Dia takut berbagi Dia gak bisa memberi Tadi pagi Saya tahu Kalau Pak Soe Josie Sempat berbicara Mengenai orang yang kaya Adalah Nah, sesudah Orang yang punya banyak Tapi saudara bisa punya Tidak seberapa mungkin Saudara bisa punya sedikit Tapi kalau saudara tahu Bagaimana caranya memberi Bagaimana caranya berbagi Gak cuma sekedar uang Tapi perhatian Waktu Tenaga Apapun yang saudara bisa berikan Kalau saudara tahu Cara berbagi Cara memberi Bahwa di dalam kehidupan kini Kita harus share Satu dengan yang lain Saudara sebenarnya Sedang memiliki mental yang kaya Saudara sebenarnya Sedang berada di dalam kehidupan yang prosperous Tinggal tunggu waktu saja Maka konsekuensi logis itu akan terjadi Dimana saudara mungkin juga Akan mendapatkan kekayaan tersebut Mental yang miskin Akan selalu mendatangkan kekurangan Dan memiliki kecenderungan Untuk mengambil Atau bahkan menyalin Atau mengkopi Saya mau ngomong DVD bajakan Tapi Gak enak lah Ya pokoknya gitulah Mental yang miskin Akan selalu mendatangkan kekurangan Dan memiliki kecenderungan Untuk mengambil Menyalin Dan Tidak suka berbagi Oke Itu lawannya dari prosperity Kalau saudara Kadang-kadang kita untuk bisa mengerti sesuatu Kadang-kadang kita harus Mengambil Oh lawannya dari kata ini Sebenarnya apa sih Baru kita benar-benar bisa mengerti Oh iya Ternyata prosperity itu Bukan cuma sekedar uang Karena orang kaya Juga tetap bisa mempunyai mental miskin Tapi prosperity Is more about kondisi kehidupan kita Dimana kita tinggal di dalam level Kita punya tubuh, jiwa, dan roh yang makmur Nah tadi saya sempat mention Bahwa ada satu contoh Salah satu contoh Tokoh Alkitab Yang kita bisa ambil Bahwa kehidupannya berada di dalam level Yang makmur Adalah Seorang raja yang namanya Daud Mari kita buka di dalam Masmur 23 Masmur 23 ayat yang pertama Nah kita bisa lihat bahwa Daud berada di dalam level makmur Karena di dalam masmurnya Dia berkata bahwa Tuhan adalah gembalaku Dia katakan pertama-tama Di dalam statement ayat yang pertama Dia sudah langsung katakan Takkan kekurangan aku Nah lalu mungkin kita berpikir bahwa Oh takkan kekurangan aku Ya mungkin takkan kekurangan uang Dan segala macam No Dia lanjutkan Dia jelaskan maksudnya apa Takkan kekurangan Dia bilang Tuhan adalah gembalaku Takkan kekurangan aku Lalu dia lanjutkan Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau Ia membimbing aku ke air yang tenang Ia menyegarkan jiwaku Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya Dua ayat aja kita udah bisa ngebayangin Gak ada kata uang disitu It's talking more about soul Mind A prosperous mind Bagaimana manusia berpikir Begitulah dia Kita lanjut Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman Aku tidak takut bahaya Ingat tadi ya Walaupun mungkin punya banyak uang dan segala macam Tapi kalau hidup dalam ketakutan Berarti dia gak sebenarnya ada di dalam prosperity Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman Aku tidak takut bahaya Sebab engkau besertaku Gadamu dan tongkatmu Itulah yang menghibur aku Orang yang prosperous Dia tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dia Dia tahu bahwa Kalau dia memberi Kalau dia lakukan sesuatu Apa yang dia miliki Gak akan pernah habis-habisnya Dia gak pernah takut kekurangan Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku Nah ini menarik sudah Karena ini sebenarnya saya baru dapat kemarin Kemarin di Asia Conference Kayaknya saya sempat ikut salah satu elektif Yang namanya effective counseling Nah dia ada bahas mengenai Sedikit banyak mengenai Ayat ini yang bagian pertama Engkau menyediakan hidangan bagiku Di hadapan lawanku Sudah tahu bahwa Walaupun cobaan datang dalam kehidupan kita Walaupun masalah datang dalam kehidupan kita Kalau kita punya prosperous mind Kita tahu bahwa Mungkin bukan maksud Tuhan Untuk mengambil kita keluar daripada masalah kita Mungkin Masalah itu Tuhan ujinkan datang Dalam kehidupan kita Untuk membentuk kita menjadi pribadi Yang dia inginkan Nah tapi masalahnya begini Waktu dia Waktu masalah itu dia izinkan Datang di dalam kehidupan kita Dia gak tiba-tiba keluarkan kita Daripada Masalah tersebut Coba boleh minta Dodi sama Michelle Sebentar Kesini sebentar Cepat sedikit Coba Dodi berdiri dekat situ Michelle berdiri dekat sini Nah anggap aja nih ya Anggap aja ini lawan-lawan saya Gitu ya Ini masalah dalam kehidupan saya Tapi enggak mereka berkat dalam kehidupan saya sebenarnya Tapi ini contoh Mereka ceritanya Kemarin kalau disitu dia pakai gambar Ada gambar Ada gambar gunung Ada gambar apa Berapi gunung Permasalahan dan segala macem Nah disini gak ada gunung Soalnya jadi saya pakai orang aja Jadi Jadi waktu masalah datang dalam kehidupan saya Waktu saya masuk dalam kehidupan sini Lalu tiba-tiba masalah Coba ganggu saya dan segala macem Coba membuat saya keluar daripada jalurnya Tuhan Ganggu dong Gitu loh Oke Oke udah cukup Oke waktu masalah datang dalam kehidupan saya Tuhan gak cuma semata-mata Lalu tiba-tiba ambil saya keluar Dari permasalahan tersebut Kenapa? Karena bukan tujuan dia Karena tujuan dia adalah Saya harus melewati masalah tersebut Agar hal ini bukan jadi masalah lagi bagi saya Oke Jadi bukan Kita harus ingat bahwa dalam kehidupan kita Kita bukan walk into the problem Tapi kita walk through the problems Nah yang menariknya Dia gak bilang begini Bahwa ia menyediakan bagiku hidangan Di dalam rumahku yang besar Yang penuh dengan ada kolam berenang Ada ini dan segalaan Enggak Dia gak bilang dia tarik kita keluar dari permasalahan Dia bilang Ia menyediakan bagiku Ia menyediakan hidangan bagiku Di hadapan Lawan-lawanku Itu luar biasanya Walaupun saudara ada di tengah permasalahan saudara Saudara ada di tengah lawan-lawan saudara Saudara ada di tengah orang-orang yang menentang saudara Tapi Tuhan juga ada bersama-sama dengan saudara disitu Sehingga gak ada satu pun lawan dari saudara Atau permasalahan dari kehidupan saudara Yang bisa mengganggu saudara Bukan cuma sekedar dia bikin aman Tapi dia bikin Oke Kamu duduk sama saya disini Kita makan bersama Biar mereka semua nonton Bahwa aku Beserta dengan kamu Nah orang yang prosperous Itu tahu Bahwa Tuhan selalu bersama dengan dia Tuhan bukan cuma sekedar bawa dia keluar dari masalah Tapi Tuhan berjalan bersama dia Melalui masalah tersebut Bahkan di tengah permasalahan Tuhan sempat-sempatnya duduk Menyediakan hidangan bagi kita Di hadapan permasalahan kita Sampai mereka semua malu Thank you Berikan tepat tangan buat mereka Ia menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak Bialaku penuh melimpah Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku Seumur hidupku Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa Daud tahu bahwa kehidupan yang prosper Is not talking about money Saja Bukan berbicara mengenai wealth saja Walaupun wealth dan money Kekayaan atau keuang Itu merupakan konsekuensi logis Daripada jiwa yang makmur Tapi kemakmuran lebih daripada sekedar hal itu Kemakmuran berbicara mengenai kehidupan Mengenai kita punya tubuh, jiwa, dan roh Yang berada di dalam level yang makmur Bukan cuma tubuh saja Tapi jiwa dan roh kita juga harus berada di dalam level yang makmur Dengan yang lain Sekali lagi hikmat dan kepengertian berbicara tentang prosperous mind Nah Salomo ngerti dia gak minta kekayaan Nah kita baca dulu deh Di dalam 1 Raja Raja 3 ayat 11 sampai 14 Di dalam 1 Raja Raja 3 ayat 11 sampai 14 Dikatakan begini Jadi berfirmanlah Allah kepadanya Oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian Dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan Atau nyawa musuhmu Melainkan pengertian untuk memutuskan hukum Maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian Sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau Dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau Dan juga apa yang tidak kau minta Aku berikan kepadamu Baik kekayaan maupun kemuliaan Sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara Raja-Raja Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan Dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku Sama seperti ayahmu Daud Maka aku akan memperpanjang umurmu Sebenarnya bisa lihat bahwa berkat Uang, kekayaan Dan bahkan popularitas Itu cuma sekedar konsekuensi Daripada memiliki jiwa Yang makmur Makanya Salomo tahu hal itu Dia mintanya hikmat dan pengertian Supaya waktu dia punya hikmat dan pengertian Dia tahu bahwa it's very easy Karena konsekuensi dari hikmat dan pengertian Adalah menjadi makmur Hidup yang kaya Dan hidup yang makmur Tapi sayangnya kalau saudara baca dalam kisah Salomo selanjutnya Dia tidak mengenapi yang ayat 14 tadi Karena dia akhirnya tidak setia Oke bagaimana cara kita saat ini Bagaimana cara kita bisa memiliki jiwa yang makmur Atau prosperous mind Saya percaya secara tidak langsung Raja Daud sebenarnya sedang menunjukkan caranya Melalui masmur 1 Ayat 1 sampai 3 Kita buka ya Masmur 1 ayat 1 sampai 3 Kita banyak buka Alkitab saat ini Karena kita memang di gereja Masmur 1 ayat 1 sampai 3 Ayat yang pertama berkata begini Berbahagialah orang yang tidak berjalan Menurut nasihat orang fasik Dan yang tidak berdiri di jalan orang berdosa Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh Tetapi yang kesukaannya ialah taurat Tuhan Dan yang merenungkan taurat itu siang dan malam Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air Yang menghasilkan buahnya pada musimnya Dan yang tidak layu daunnya Apa saja yang diperbuatnya berhasil Dikata dalam bahasa Inggrisnya Dalam terjemahan New International Version Dikatakan whatever he does Prospers Jadi kata berhasil disitu Di dalam bahasa Inggrisnya Sebenarnya diterjemahkan sebagai Prospers Apa saja Prospers Segala Kelimpahan Apa saja Prospers Untuk kita bisa hidup Prospers Raja Daud berkata bahwa Berbahagia orang yang tidak berjalan Menurut nasihat orang fasik dan seterusnya Disitu kita bisa melihat bahwa Ada dua hal Yang kita perlu perhatikan di dalam kehidupan kita Supaya kita bisa punya A prosperous mind Yang pertama Dia berbicara mengenai komunitas kita Yang pertama Dia berbicara mengenai relationship Mungkin saya tidak akan bicara terlalu banyak mengenai relationship Karena kita sudah bahas di dalam bulan Februari Tapi saya akan Bahas sedikit saja Di dalam ayat yang satu Kalau kita perhatikan Yang saya bisa lihat di dalam Tiga kalimat Yang ada di dalam ayat satu itu Berbahagia orang yang tidak berjalan Menurut nasihat orang fasik Dan yang tidak berdiri di jalan orang berdosa Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemo Berbicara mengenai di dalam kehidupan kita Di dalam hubungan yang kita bangun Di dalam komunitas Yang kita miliki Kita harus memperhatikan Cara berpikir kita Perbuatan kita Dan perkataan Karena nasihat orang fasik Berbicara mengenai bagaimana kita harus menjaga pikiran kita Ada enggak semua nasihat Enggak semua perkataan Enggak semua yang kita baca Enggak semua apa yang dikatakan oleh teman-teman kita Bisa kita dengarkan lalu kita lakukan Kita harus cek dulu Apakah ini sesuai Dengan apa yang Tuhan mau Apakah ini sesuai dengan firman Tuhan atau enggak Kita harus memperhatikan Kenapa? Karena dengan siapa kita bergaul Akan mempengaruhi pikiran kita Akan mempengaruhi Perbuatan kita Makanya yang kedua Dia bilang Yang tidak berdiri Di jalan orang berdosa Orang yang sudah berbuat dosa Kita tidak melakukan Apa yang Mereka lakukan Kita mungkin Kita mungkin berteman dengan mereka Kita enggak perlu mengusuhi mereka Tapi kita tidak perlu melakukan Apa yang mereka lakukan Kita perlu menjangkau Orang-orang yang mungkin masih terlibat dalam narkoba Tapi kita enggak perlu melakukan narkoba tersebut Yang ketiga adalah Tadi Dan yang tidak duduk dalam kumpulan penjemoh Disitu berbicara bagaimana kita harus memperhatikan perkataan kita juga Di tengah-tengah komunitas kita Di tengah-tengah hubungan yang kita miliki Try untuk avoid Coba untuk hindari Gossip Coba untuk hindari kata-kata yang negatif Kata-kata yang menjatuhkan Yang mencemooh Mengejek Karena dengan siapa kita berada Akan mempengaruhi pikiran kita Perbuatan kita Dan perkataan kita Yang kedua Adalah bagaimana kita Yang perlu kita perhatikan adalah Bagaimana kita harus memperhatikan hati kita Sikap hati kita kepada Tuhan Dan kepada firmannya Kenapa? Karena Tuhan dan firmannya Tidak bisa dipisahkan Sama seperti saudara Dengan perkataan saudara Tidak bisa dipisahkan Itu sebabnya Tuhan Dengan firmannya juga tidak bisa dipisahkan Daud mengerti sekali hal ini Dia tidak cuma sekedar berkata Aku mengasihi engkau Tuhan Tapi dia berkata bahwa Kesukaan dia adalah taurat Tuhan Yang merenungkan taurat itu Siang dan malam Maka akibatnya Ia akan jadi seperti pohon Yang ditanam di tepi aliran air Yang menghasilkan buahnya pada musimnya Pada musimnya kita tahu Kita bisa berhasil Kenapa? Karena kita punya a prosperous mind Bahkan tidak layu daunnya Apa saja yang diperbuatnya berhasil Kalau kita memperhatikan kedua hal tersebut Kita akan hidup Di dalam prosperity Secara tubuh Jiwa maupun roh Sebagai manusia kita didesain untuk hidup Dari dalam keluar Apa yang kita masuk Itu menentukan apa yang keluar Kalau saudara Memperhatikan apa yang masuk Dalam kehidupan saudara Firman Tuhan Firman Tuhan penuh dengan rahasia-rahasia Yang membawa kita kepada kehidupan yang makmur Dan penuh kelimpahan Demikian pula hubungan baik dengan Tuhan dan sesama Maka kalau kita melakukan kedua hal tersebut Kita perhatikan hubungan yang kita bangun Dengan siapa kita bergaul Kita perhatikan supaya kita punya pikiran yang positif Kita melakukan perbuatan-perbuatan yang positif Kita juga berkata-kata yang positif Yang membangun Lalu kita terus download nilai-nilai yang Firman Tuhan Ajarkan di dalam kehidupan kita Maka yang keluar dari dalam tubuh kita Yang keluar dari dalam pikiran kita Yang keluar dari dalam hati kita Adalah wisdom Knowledge And understanding Dan kita tahu bahwa beberapa waktu lalu Pastor Jeffy sempat berkata bahwa Understanding is power Kalau saudara punya pengertian yang benar tentang sesuatu Saudara punya hikmat Saudara punya pengetahuan tentang sesuatu Apa saja yang saudara perbuat akan berhasil Apa saja yang saudara perbuat akan prosper Saudara bisa hidup di dalam prosperity Saudara bisa hidup dengan prosperous mind Dan kalau saudara tahu Orang saat ini Yang dicari adalah orang Yang bisa memberikan solusi Orang yang bisa memberikan solusi adalah orang-orang yang punya prosperous mind Kalau saudara melakukan kedua hal tersebut Saudara punya jiwa dan tubuh dan roh Yang prosperous Dan apa saja yang saudara perbuat berhasil Saudara akan menjadi jawaban di tengah-tengah generasi saudara Di tengah-tengah komunitas saudara Kenapa? Karena begitu orang cari solusi Kemungkinan besar saudara Dia akan datang kepada saudara Dan karena saudara punya jiwa yang makmur Saudara punya prosperous mind Saudara bisa memberikan jawaban kepada dia Atau saudara bisa menuntun dia Untuk menemukan jawabannya Saudara mau itu? Prosperity is a consequence Prosperity adalah konsekuensi logis Daripada memiliki tujuan hidup Punya hubungan yang benar Dengan Tuhan dan dengan sesama Tahu potensi dan juga mengembangkan potensi tersebut Dan setia melakukan apa yang Tuhan percayakan kepada dia Maka akibatnya saudara akan memiliki kehidupan yang prosperous It's not about money But it's about kemakmuran, kelis Di dalam segala kelimpahan Di dalam apa saja yang kita berbuat berhasil Karena kita punya jawaban Bagi orang-orang yang ada di dalam dunia kita Amin saudara Mari kita berikan tempat tangan buat Tuhan Sebelum kita akhiri ibadah ini Saya ingin berdoa buat saudara Nah dari tadi kita berbicara mengenai Mengenai prosperity Bagaimana kita bisa memiliki a prosperous mind Kalau saudara perhatikan tadi Di dalam judul perikub masmur satu Judul perikubnya itu dikatakan adalah Jalan orang benar Dan jalan orang fasik Ayat 1-3 berbicara tentang jalan orang benar Ayat 4-6 Berbicara tentang jalan orang fasik Nah kalau saudara perhatikan Gak usah buka ayatnya Di dalam Amsal 13 ayat 21 Di dalam terjemahan New International Version Dikatakan Misfortune pursues the sinner But prosperity is the reward of the righteous Prosperity Adalah upah Bagi orang-orang benar Kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia Dikatakan balasan Bagi orang-orang yang hidupnya benar Nah untuk menjadi benar Di dalam kehidupan kita Kita gak cuma sekedar melakukan sesuatu Untuk bisa jadi benar Tapi Tuhan berkata bahwa Kuduslah kamu Karena aku kudus Kuduslah engkau Karena aku kudus Kita dibenarkan bukan karena perbuatan kita Kita dibenarkan bukan karena apa yang kita lakukan Bukan karena perkataan kita Tapi kita dibenarkan oleh karena kita bersatu Dengan kebenaran tersebut Karena Tuhan Yang kita sembah adalah Tuhan yang benar Dan dia yang menyebenarkan kita Dia yang menjadikan kita benar Nah mungkin tadi selama Kita berbicara selama kurang lebih setengah jam Sampai 40 menit tadi Sudah mungkin berpikir tentang Ada beberapa dari sudara mungkin berpikir Saya mau hidup seperti itu Saya mau hidup Di dalam kemakmuran Gak cuma sekedar punya uang Tapi saya mau punya kehidupan yang makmur Saya mau berhasil di dalam segala hal Yang saya lakukan dalam kehidupan saya Saya mau jiwa saya makmur Saya mau roh saya juga makmur Saya mau tubuh saya juga makmur Sehat walafiat Jasmani maupun rohani Sudara perlu mengenal Kebenaran tersebut Ada pribadi yang 2000 tahun yang lalu Telah mati bagi sudara Untuk bisa hidup di dalam kebenaran Pribadi itu namanya Yesus Kristus Nah sore hari ini saya Sebelum saya berdoa Sebelum saya berdoa Secara Congregational Kepada seluruh jemaat yang ada Saya ingin memberikan kesempatan kepada Mungkin beberapa sudara Yang selama mendengarkan Pesan tadi Sudara berpikir bahwa Aku mau hidup benar Aku mau hidup Di dalam A prosperous life Nah sore hari ini Saya ingin bilang bahwa Sebelum sudara masuk ke dalam Kehidupan yang prosperous Ada sumber Dari segala sumber Yang memberikan Prosperity Kepada kehidupan kita Cuma ada satu Pribadi doang Cuma ada satu aspek Di dalam kehidupan kita Tadi saya berbicara mengenai Body, soul, and spirit Dari tubuh, jiwa, dan roh Kita mungkin bisa punya pikiran yang positif Kita mungkin bisa berkata-kata positif Sehingga kita melakukan hal-hal Beberapa hal berhasil Tapi cuman ada satu aspek Cuma ada satu pribadi saja Yang bisa membuat roh kita makmur Dan pribadi itu namanya Yesus Gak ada satu pribadi lain pun di dunia ini Gak ada satu aspek lain pun di dunia ini Bukan uang Bukan bahkan bukan kebahagiaan Bahkan bukan keluarga, teman Apapun saudara bisa sebutkan dalam dunia ini Yang bisa menjawab kebutuhan roh saudara Sehingga saudara bisa memiliki roh yang makmur Tapi ada satu pribadi Yang bisa memenuhi kebutuhan tersebut Namanya Yesus Inilah akhir dari pengajaran kami Kami yakin apa yang anda dengar Akan menumbuhkan iman Memotivasi Serta memberikan kepada anda inspirasi Untuk membuat keputusan dengan benar Karena masa depan anda Tergantung dari keputusan-keputusan yang anda buat Untuk informasi lebih lanjut Mengenai Jakarta Praise Community Church Klik di www.jpcc.org Dan untuk mendapatkan resources lainnya Dari Jakarta Praise Community Church Anda dapat menghubungi Insight Unlimited Di nomor telpon 021-391-6618 Atau klik di www.insight-unlimited.com Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!